Hennie Sagara yang dikenal sebagai Hennie Purnamasari Sagara kini tengah menghadapi situasi yang cukup pelik. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan, ia mengancam akan mempolisikan Nikita Mirzani, Richard Lee, dan Dr. Oki Pratama. Tuduhan serius dilontarkan oleh Hennie yang mengklaim bahwa ketiga publik figur tersebut telah melakukan fitnah yang merugikan bisnis skincare yang dijalankannya. Kejadian ini bermula ketika Hennie merasa bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh ketiganya bukan hanya menargetkan usahanya, tetapi juga menyerang reputasi pribadinya. Dalam klarifikasi yang ia buat, Hennie menegaskan bahwa ia merasa dituduh dengan hal-hal yang tidak berdasar dan berpotensi menghancurkan usaha yang telah dibangunnya dengan kerja keras. Selama tiga pekan terakhir, Hennie memilih untuk tetap diam, mengingat ia sedang dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Namun, dengan semakin berkembangnya komentar negatif yang mengemuka di publik, ia tak bisa lagi menahan diri. Baginya, situasi ini telah menjadi bola panas yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia merasa perlu angkat bicara demi membersihkan nama baiknya. Hennie mengungkapkan kekecewaannya bahwa fitnah yang dialamatkan kepadanya tidak hanya berdampak pada bisnis, tetapi juga menyentuh ranah pribadi. Ia pun tak segan-segan untuk mengambil langkah hukum dengan menunjuk pengacara untuk menangani kasus ini. Hennie bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi reputasinya, sekaligus menjaga keberlangsungan usahanya di tengah badai fitnah yang tengah melanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkali fitnah, tudingan, berita yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis kalian. Dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama tiga minggu terakhir, saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita-berita di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang, karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selama tiga minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan. Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengalang kepada pemulihan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Sangat tidak sehat, sangat kejam. Sangat keji sekali fitnah semuanya. Ini amat sangat kami sayangkan sebenarnya. Karena bahkan masih ada kerjasama. Masih ada kerjasama yang antara dokter O dan Ibu Hedy. Masih ada yang belum berakhir. Kemudian juga dokter R, juga dulu pernah ada kerjasama juga dengan Ibu Hedy. Bahkan masih ada ordernya. Nah, ini dalam podcast ada berita ya. Salah satu media online sekitar mungkin tiga hari yang lalu. Dimana disitu saudari NM mengkritisi lah ya saudara dokter R ini. Yang kok berkuar-kuar tapi dirinya sendiri sebenarnya bermasalah. Itulah kira-kira seperti itu ya. Tapi mengharap ya kepada pihak-pihak tersebut. Tolonglah ya berhenti. Dan tentunya kami merisau upaya-upaya hukum. Karena ini defense-nya has been done. Sudah terjadi. Jadi tentu ada pertimbangan untuk melakukan proses huruf. Tapi stop. Kalaupun Anda-Anda ini melakukan usaha, ya silahkan lah. Lakukan usaha itu dengan cara yang baik dan benar. Urusan kami dengan BOPO, ya sudah. Kami sudah selesaikan ini dengan menunggu waktunya. Kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja Pak yang diselesaikan. Karena menyangkut masalah dan nama baik seseorang. Siapa aja Bang? Sudahkan kami lain dan meresatkan podcast-podcast. Pemberitaan-pemberitaan yang sudah dibuatkan. Itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa Bang? Nah jadi... Bang laporannya apa aja Bang? Yang berinsial O, yang berinsial R, yang berinsial NM. Dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, vinta, hasud, bahkan ada di situ ujaran kebencian. Sebelumnya, Nikita Mirzani tidak segan-segan mengungkapkan pendapatnya mengenai sosok Heni Sagara, yang kini terlibat dalam perseteruan dengan sahabatnya Dr. Oki Pratama. Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, Nikita berani belak-belakan mengungkap beberapa fakta yang diduga ia ketahui tentang Heni dan menciptakan gelombang perhatian di kalangan pengikutnya. Ia mengklaim memiliki informasi yang menunjukkan sisi lain dari Heni, menyoroti beberapa aspek yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Ini asal kalian tahu ya, si Heni Sagara itu, dia itu sudah tidak punya izin apotekernya itu udah nggak ada. Udah nggak ada, ditepu kalian. Jadi kalau dia bikin di IG-nya, aku sudah megang formula yang paling bagus untuk skincare-skincare kucing. Dia itu tuh udah tersangka dari tahun 2022. Izin apoteknya udah dicabut dari tahun 2023 tuh, si Heni. Izin apoteknya sudah dicabut dari tahun 2023 dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. 2022 Heni Sagara itu, ya. Dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia, jangan bikin skincare sama Heni lagi, ya. Karena dia sudah tidak punya izin apotekernya. Dan dia sudah tersangka. Nah, produknya dia Viena ini juga banyak bikin di pabriknya si Heni, ya. Dia Heni tuh banyak banget tuh dosanya tuh. Karena dia banyak bohongin orang-orang juga. Dia itu modusnya deket-deketin artis, biar orang jadi percaya sama dia, ya. Dia deketin artis-artis top. Dia deketin petinggi-petinggi gitu, ya. Dia deketin artis-artis top. Dia deketin petinggi-petinggi. Padahal itu si Heni tuh gak ngerti apa-apa tentang skincare. Ayo deh. Si Heni kalau gak suka sama gue sini ketemuan. Kita ngomong secara terbuka. Ditonton sama hal yang ramai. Nanti gue live-in di Youtube. Gue live-in di TikTok gue. Gue live-in di IG gue. Udah usah dibeli udah. Gak apa-apa miskin kan aja deh. Karena dia udah menipu banyak orang-orang yang di Indonesia. Lagian juga udah dapet keuntungan banyak kan. Si Heni sama si Devina ini. Jadi udah gak usah. Dia mau ngomong apa di live-nya lagi jualan. Udah. Gak usah diconton juga live-nya. Pokoknya sebelum penutupan sekarang. Oke, Ma'eh. Sebelum penutupan ini, jangan beli produk apapun dari si Melvina alias Devina Skincare. Dan jangan bikin lagi produk-produk apapun itu. Ya, dari tempatnya Heni Segara. Itu berapa ratus juta. Dokter Oki itu sudah dirugikan oleh si Heni. Kasian. Ya. Heni, 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 Heni. Ya. Pokoknya jangan bikin produk di Heni. Di pabriknya Heni. Dia tuh culas. Dia penipu. Nah, buat yang punya klinik-klinik di Indonesia, di Bandung, dan sekitarnya. Kalian stop. Jangan bikin lagi skincare sama Heni.